Halo apa kabar pemirsa pecinta kuliner Indonesia pecinta makanan Indonesia dan bangga dengan makanan Indonesia kali ini kita ketemu lagi dan seperti biasa saya bawa oleh-oleh untuk anda makanan khas buat daerah hari ini saya kebetulan dikirimin ya satu makanan khas dari satu daerah di Jawa Barat tepatnya di daerah Indramayu Jawa Barat Jawa Barat itu terkenal dengan dodol ya ada dodol garut kemudian ada dodol yang lain banyak gitu kan nah sekarang saya akan bawa untuk anda oleh-oleh yang luar biasa juga ini adalah dodol mangga gitu kan kita tahu bahwa Indramayu itu terkenal dengan manganya ada mangga-mangga khas Indramayu yang rasanya memang gak perlu diragukan lagi manis dan bahkan jadi apa ya suka dicari oleh pecinta mangga tidak hanya di seluruh dunia tetapi di seluruh dunia dan kali ini terobosan-terobosan mulai digunakan bagaimana agar mangga itu tidak hanya tersaji dalam bentuk buah begitu saja tetapi dibuat semacam dodol gitu ya mangga dibuat dodol dan di tangan saya ini ada dodol mangga ya mangga gambarnya kalau di Indramayu itu dikenal dengan mangga gincu ya kenapa mangga gincu? karena ini warnanya kemerah-merah seperti gincu lipstick gitu kan nah ini rasanya seperti apa saya juga belum pernah mencoba karena yang pernah saya coba itu dodol garut khas sekali dodol garut dengan berbagai variasi rasa nah kalau yang ini dodol mangga khas Indramayu ini ini belum pernah sama sekali saya coba dan kebetulan yang dikirimkan ke saya ke FAMS TV ke redaksi kita itu mangga yang diproduksi dodol mangga yang diproduksi oleh Ibu Amina Ibu Amina Kabupaten Indramayu Jawa Barat jadi pemirsa satu tempat ini satu kotak ini berisi 12 piece ya bulatan-bulatan seperti ini nah ini dari sumber riski ya sumber riski rauni ya rauni sumber riski kebetulan dok expired in 31 bulan 12 ini expirednya batasnya in 31 bulan 12 tahun 2021 jadi masih cukup lama masih bisa disimpan untuk lebih lama lagi nah sekarang kita buka ya isinya seperti apa ya nah ini dia bentuknya seperti ini jadi ini dikemas dalam plastik yang kedap suara eh sorry kedap suara kedap udara ya dikemas dalam plastik plastik yang kedap udara ya makanya dia bisa bertahan lama sampai 1 tahun ini karena ini produk baru ya produk baru jadi tahan sampai 2021 dan jelas ini tujuannya dikemas dengan rapat seperti ini kedap udara untuk menghindarkan tumbuhnya bakteri ya bakteri atau bibit-bibit penyakit yang lain ini nah gimana rasanya belum tau kan ya harus kita buka dulu dan kita coba ya oke jadi ini nih bentuknya seperti dodol kebanyakan ya jadi seperti dodol kebanyakan nih ini dibuat segini kalau di jawa itu namanya madu mongso ya kue madu mongso nah ini ini ada nih ini di plastikin juga kemudian di isolasi jadi rapat banget rapat banget jadi dia gak bisa apa meminimalisir udara masuk ya jadi aspek pengawetannya ini sangat luar biasa sekali ya dan ini UKM ya produk UKM jadi anda juga harus bangga menikmati produk-produk UKM yang dihasilkan oleh masyarakat warga apa namanya sebuah desa ini membuat makanan-makanan khas seperti ini kemasannya bagus ya kemasannya bagus sekali oke nanti kita review untuk kemasannya nah jadi seperti ini jadi plastikin seperti ini ini iya jadi gak sabar saya seperti pada dodol pada umumnya jadi bontoknya lengket gitu ya ini ada lengket-lengketnya jadi dia lengket memang dengan plastik pemungkusnya tapi ini tidak terlalu lengket karena dibuka jadi masih cukup mudah nah nah hampir sama dengan dodol-dodol yang lain dodol garut dan lain sebagainya hanya mungkin dari taste ya dari rasa yang mungkin berbeda ini tidak tidak berbeda jadi kekentalannya sangat kepadatannya juga lumayan ini ya lumayan bagus bentuknya juga seperti kalau di Jawa namanya jenang ya jenang kalau ini dodol nah sekarang kita coba nih kita coba rasa manganya rasa manganya terasa jadi gak menang banget ya mangga mangga khas indera mayu yang manis terasa banget tapi tidak enek ya banyak dodol banyak dodol-dodol yang dijual di pasaran gitu ya dodol yang banyak gitu kan itu rata-rata manis ya dan manisnya itu membuat enek ya mungkin ini beda-beda ya orang merasakannya ya orang merasakannya beda-beda tetapi untuk yang dodol mangga ini khas indera mayu ini beda lagi rasanya justru rasanya lezat ya enak banget kita buka lagi satu ya teman-teman harus untuk kerja keras ini sebelum benar-benar kita bisa menikmati isinya diperolehkan kerja kerja keras yang sangat luar biasa nah ini seperti ini ya ini jadi rapat sekali nah sekarang kita lihat teksturnya dalam jadi serat-serat mangga masih terasa masih ada ini buktinya nih seratnya nih kelihatan nih ya nih jadi serat-seratnya masih ada gitu kan dan ini yang memperkuat aroma dan kelezatan mangganya siapa sih yang menyaksikan kelezatan mangga indera mayu hampir semuanya gak ada gitu kan karena memang mangga indera mayu ini satu-satu produk unggulan hasil bumi yang sangat luar biasa dari indera mayu nah ini seperti ini teksturnya seperti ini lembut namanya dodol pasti kenyalanya juga ini ya tapi ini sangat lembut sekali begitu di lidah maka dia akan langsung terasa mangga aroma manganya sangat sangat luar biasa habisin ya kalau mungkin dikasih waktu panjang itu ya saya akan habiskan mangga ini ya dodol mangga ini oke sekali lagi kemasannya luar biasa ya ini sekelas UKM usaha kecil dan menengah tetapi faktor-faktor higienitas ini sudah sangat diutamakan dikemas dalam plastik yang kedap udara otomatis bateri ataupun penyakit-penyakit lainnya tidak bisa muncul makanya mereka berani mengatakan bahwa ini expirednya bisa sampai setahun nih ya 31 bulan 12 tahun 2021 jadi kalau dibawa kemana-mana ini bisa Anda datang misalnya ke Jawa atau apa ke Jawa Tengah Jawa Timur terus kemudian mampir sebentar untuk beli dodol mangga khas Indramayu sebagai oleh-oleh bisa ya atau mungkin Anda menginap bahkan seminggu di Indramayu juga gak apa-apa karena ini expirednya sangat lama sekali oke jadi itu pemirsa oleh-oleh dari khas Indramayu dan ini kemasannya juga unik ya kemasannya unik sekali ada gambar dodolnya disini kemudian ada mangga mangga gincu kalau di apa namanya di Indramayu disebut mangga gincu karena warnanya kemerah-merahan gitu kan terus kemudian sama produsennya ini dikasih plastik transparan nah dari sini kita bisa mengecek kualitas dari si dodol ini ya ketika dalam kemasan di dalam apakah dia berjabur atau tidak tapi kenyataannya karena ini kedap kedap udara ya kemasannya kedap udara sangat sangat dimungkinkan untuk tidak ada bakteri-bakterinya jadi sangat higienis sekali ini luar biasa ya nah ini masanya disini lihat expirednya jangan lupa di atas ya kemudian disini 12 piece dan ada juga kandungan nih kandungan protein ya komposisi informasi nilai gisi dan nutrisinya ada ada semua nih disini jadi jelas semua tentu saja berarti ini makanan sehat gitu kan ini makanan sehat kemudian ada sertifikasi halal juga jadi anda tidak perlu ragu tidak perlu takut tidak perlu bingung ini ada nih sertifikat halalnya oke jadi silahkan kalau anda punya kesempatan atau lewat di Indramayu di Pantura atau gimana anda bisa datang di toko-toko oleh-oleh ataupun tempat-tempat di toko-toko yang dibuka di masyarakat di masyarakat di sana UKM untuk mendapatkan oleh-oleh khas Indramayu yaitu Dodol Mangga luar biasa sekali baik saya akan kembali lagi nanti dengan informasi-informasi kuliner yang lain karya-karya anak bangsa yang mencoba untuk menyajikan makanan-makanan khas Indonesia dengan berbagai variasi dan anda sangat atau saya rekomendasikan untuk mencoba makanan-makanan khas yang menjadi kekayaan Indonesia karena kalau anda tidak mencoba sebentar nanti orang-orang yang lain wisataan macam negara datang kemudian mereka mencoba dan mereka membeli banyak anda tidak merasakan kan sayang dan lucu juga gitu orang Indonesia malah tidak tahu produk-produk selezat ini baik terima kasih kita akan berpisah dan insya Allah akan bertemu lagi dengan review kuliner-kuliner yang lain tentu saja dan ingat cintai produk-produk UKM dan cintai kuliner Indonesia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati